Lima pelaku yang berhasil diamankan badan narkotika nasional Kota Lubuk Linggau ini, masing-masing berinisial M, 20 tahun, Z, 20 tahun keduanya warga Jalan Pengawan Solo, Kelurahan Ulaksurung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, S, alias YC, 35 tahun, warga Jalan Batur, RT5, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, AW, 30 tahun, dan RB, 20 tahun, warga Kenangasat, RT5, Kelurahan Lubuk Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II. Kasih pemberantasan BNN Kota Lubuk Linggau AKP Sukirman mengatakan, penangkapan bermula atas laporan dari masyarakat Bengawan Solo yang memang sudah sangat resah terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ketiganya yakni M, Z, dan S dibekuk di gudang mebel milik Agung RT8, Kelurahan Ulaksurung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, saat sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sedangkan AW dan RB ditangkap petugas BNN di Jalan Kenangasatu. Saat digelerah dari tangan pelaku Z, diamankan barang bukti dua klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 0,47 gram, satu klip plastik sabu dengan berat bruto 0,86 gram, tiga pak plastik klip kosong, satu timbangan digital, satu unit handphone, satu celana pendek warna abu-abu, dan uang sebesar Rp240.000. Sedangkan dari tangan kedua pelaku AW dan RB, diamankan barang bukti lima paket kecil senilai Rp500.000, satu pil ekstasi segi lima warna pink dengan logo S, dua buah handphone, dan satu buah botol zam-zam untuk nyimpan sabu. Satu orang murni sebagai pengedar, yang sebelumnya adalah mereka dikenakan pasal persekongkolan, kesempatan jahat pasal 132, karena mereka membantu proses penjualan. Di samping dia mencarikan calon pembeli, dia juga menjadi mata-mata. Yang satu murni yang bandar, yang si AW, kemudian yang RB itu adalah sama dengan yang lain, hanya sekedar membantu. Pihak BNN pun hingga kini masih menyelidiki dari mana asal barang haram tersebut. BNN pun sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai bandar narkoba.